Intro Dikabarkan pada selasa, Kementerian Urusan Islam Arab Saudi mengumumkan penutupan sementara 10 masjid di 6 wilayah setelah mendeteksi adanya kasus COVID-19 di antara para jamaah. Seperti dilansir dari Arab News, masjid yang ditutup berada di Jizan, Riyadh, Makkah, Asir, Madinah, dan Provinsi Timur. Tiga masjid kemudian dibuka kembali setelah menyelesaikan prosedur sterilisasi. Dua di antaranya berada di Riyadh dan satu lagi di Provinsi Timur. Beberapa peka terakhir Arab Saudi telah menutup sedikitnya 135 masjid, 108 di antaranya kemudian dibuka setelah disterilisasi. Kementerian juga meminta untuk menindaklanjuti pencegahan yang diterapkan di masjid dan memberitahu jika menemukan kasus baru COVID-19. Kementerian akan terus melakukan infeksi dan peninjauan ke masjid-masjid di seluruh kerajaan Arab Saudi untuk memastikan kesehatan dan keselamatan jamaah. Terima kasih telah menonton!